yo 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 what's up what's up what's up welcome back again with Bob 007 guys ini gua mau upload replay identity 5 lagi survivor ya di ranked match high tier yaitu tier Griffin sebenarnya enggak begitu high sih emang baru Griffin timah enggak gitu-gitu jago amat tapi ngomong-ngomong ini ada apa ini ada promosi eh bentar lihat promosi apa nih SN6 sama klus 300 echo ah di scare lah ini aneh identity 5-2 tiap ada echo malah enggak ada promo cuy cuman kalau enggak ada echo dikasih promo biar top-up inter juga sini dan dv5 langsung aja aja kita ke replaynya aja coy Oke kita udah masuk ke replay match nya ya dan Hunter nya disini sikadal geprek cuy terlihat Hunter nya dulu Hunter nya disini lumayan pinter ya dia langsung ngerusakin tembok yang ada di ini di pojok deket Cypher biasanya deket gate buat mengantisipasi si survivor itu enggak bisa dapet vaulting disitu dan disini gua juga udah ngejatuhin satu tembok buat transisional ke tempat lain ya gua dapet bus gua pakai kiri-kanan sih disini karena kalau di tim gua biasanya itu ada sih yang pakai Thai Turner cuman kalau gua lebih fokus ke kaiter bukan ke rescuer disini ini gua emang langsung di awal game tadi gua langsung jatuhin bangunan biar Hunter ada notifikasi buat langsung ngejar ke gua jangan biasanya Hunter ada tetet kayak gitu kalau jatuhin itu ada notifikasi disini gua kayaknya dapet satu hit ya disini gua dapet satu hit dan gua voting lagi dapat bus pindah transisional ke daerah ini kuburan ya kalau nggak salah kuburan sini namanya tapi kayak bukan kuburan tapi orang bilang kuburan ya itulah ya sini gua pasang satu box musik yang warnanya biru atau hijau gitu Oskala ya warnanya buat si Hunter itu nge-slow gitu loh buat nge-kite dan yang rusakin kita bisa transisional ke tempat lain cuy cuman Hunter nya loncat itu langsung tutup buat ngasih jarak nah disini gua transisional lagi ke arah bangunan kecil ya enak sebenarnya ngekite kiri-kanan cuy pakai kiri-kanan di sini gua main sama si Ali Ali pakai koordinator yaitu namanya korban Molotov anjay korban Molotov gak tuh langsung langsung di-raise disini P2 ini Ali pakai tetan Oh alinya enggak pakai tetaner berarti otomatis dia ya langsung pakai flergannya disini Aduh nyangkut dah gua gua kesalahan gua disitu sering nyangkut anjir disini gua masih mencoba transisional kalau bisa kalian ngekite tuh jangan di satu tempat cuy tuh hatinya kena palet kalian juga bisa lihat posisi Hunter di map kiri atas ya sebenernya itu bukan map sih radar di kiri atas itu kita bisa lihat radar kalau ada titik merah di belakang kita itu berarti Hunter dalam radius radar kita tuh yang rusakin gua masih pasang musikboknya lagi buat ini buat si Hunter nya ngebuang waktu itu lho kan nginjek tuh butuh waktu berapa detik nah disini gua coba coba transisional lagi ke arah tengah lagi nih Oke Hunter nya agak kesulitan yang ngelawan apa ngelawan dancer kalau posisinya dan senyap pakai kiri-kanan sih apalagi uang waktu banget nih kenapa gua nurunin palet karena cipper mesin udah siap disitu gua nggak mau ngebuang waktu ranked match langsung gua turunin cipper mesin udah siap gua knockdown dan gua hidup lagi nah disini gua masih ngekite cuy masih ngekite gua disini pure Hunter cuman ke trigger sama gua disini gua ngelakukan kesalahan cuman enggak masalah enggak masalah disini gua knockdown yang penting yang lain bisa lolos sih yang lain bisa lolos dan matchnya menang enak banget sebenernya dancer tuh buat kait itu enak banget kiri-kanan kait terus pakai ini pakai box musiknya yang hijau sebenernya kalau pakai dancer itu emang lebih worth it pakai box musik yang hijau ya daripada yang merah buat nge-decode itu kayak kurang worth it gua pernah upload di beberapa video yang sebelumnya itu perbandingan box musik merah sama box musik hijau dan enggak pakai box itu perbandingannya cuman sedikit banget sedikit bener-bener sedikit banget kecuali kalian pakai stack 3 stack 3 itu kecepatannya lebih banyak kalau lu nge-stackin warna merah tiga di itu di cyber mesin kalian bisa nge-code cepet cuman kalau pakai satu kalian nggak mending nggak usah karena kurang worth it Oke mungkin itu aja video dari Bob 007 jangan lupa subscribe buat kalian yang belum pada subscribe ya dan like and share ke teman-teman kalian yang bermain Identity 5 Bob 007 sign out see you the next video and bye bye siapa